Selamat pagi Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Susko Satrio bersama Anda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pengadilan negeri Cibinong, Kabupaten akan menjadi pilot projek peradilan anak di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan ke PN Cibinong, Kabupaten Bogor. Dikatakan Yohana, berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA berimplikasi kepada aspek penegakan hukum anak yang bersifat ramah dan tidak menakutkan, bahkan aturan ini mengatur anak-anak yang bermasalah secara hukum tidak mesti berakhir di penjara. Pemerintah kini membangun sistem peradilan anak yang ramah di seluruh pengadilan di wilayah Indonesia. Dan satu-satunya pengadilan negeri yang kini memiliki ruang sidang dan sistem peradilan anak yang ramah sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2012 adalah pengadilan negeri Cibinong. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Diyah Sulastri Dewi mengatakan alasannya PN Cibinong ditunjuk menjadi pilot proyek karena secara sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Maka semua aparat penegak hukum harus memenuhi amanah daripada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Boleh dikatakan aparat penegak hukum sudah wajib merubah paradigma, di mana sebelumnya negara Republik Indonesia dalam hal sistem peradilan pidana paradigma keadilan itu stressingnya ditekankan kepada pembalasan yang disebut dengan retributif justice. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mindset para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dan PK BAPAS, petugas kemasyarakatan, sudah harus memiliki mindset restoratif justice. Apa maksudnya keadilan itu ditekankan kepada pemulihan? Dari Bogor, Jawa Barat, Nurholis Fadilah, Rudi Sahrudin melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.